Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Ahmad Sahroni, ikut menyoroti kasus guru di Rejang Lebong yang dianiaya wali murid menggunakan ketapel hingga buta. Seorang guru bernama Zaharman di Rejang Lebong menjadi korban penganiayaan wali murid hingga mengakibatkan guru tersebut buta. Kejadian penganiayaan ini terjadi di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu pada selasa 1 Agustus 2023. Kasus ini pun viral di media sosial hingga disorot Ahmad Sahroni melalui unggahan Instagram pribadinya. Ahmad Sahroni menyebut sikap wali murid tersebut norak dan memalukan. Sontak unggahan video yang dibagikan oleh Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI membuat warganet lainnya geram dan ikut berkomentar. Warganet meminta untuk kasus penganiayaan terhadap Zaharman segera diusut tuntas. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribu Medan.